Hai ah mau izin mau jual motor yang itu yang biru oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue Reza Nandita yo guys jadi hari ini hari ini tadi gitu kan gua udah cari-cari putar-putar kan nyari uang ke temen-temen gua gitu ya mau cari pinjeman ya tapi belum dapat gitu guys karena untuk nominalnya juga lumayan besar gitu kan sisanya 15 juta dan gue udah kesana kemari cari gitu sampai ke temen gua yang pas SD pas SMP itu gak ada gesya kalau segitu gitu kan enggak ada ya kalau segitu gesnya jadi hari ini gitu gua mau izin ke orang tua gua gitu guys ya gua mau aduh sedih juga guys ya jadi gua izin mau jual si Melika ini si Malika gitu guys ya si fixen gua gitu motor perjuangan gua nge-youtube gitu ya gua mau jual demi ngelunasin utangnya si Pina orangtuanya si Pina gitu guys ya karena mau gimana lagi emang kalau apa namanya minjem uang dengan nominal sebesar itu tanpa jaminan mungkin orang juga mikir beberapa kali gesnya jadi jadi gua gak dapat gitu kan ada juga beberapa temen gua yang usahanya lumayan tapi dia gak gak ngasih karena emang gua gak ini jaminannya apa gitu guys ya ya jadi gak ngasih lah pada intinya gitu guys tapi gak apa-apa gitu kan itu hak-haknya dia gua gak bisa maksa gitu guys ya Nah jadi untuk ininya terpaksa gua harus jual motor gua ini motor perjuangan gua gitu kan gua mau izin dulu ke orangtua gua karena untuk ngejual motor ini emang bener-bener harus izin dulu ke orangtua gua guys ya karena ya namanya ngejual barang gitu kan orangtua emang harus tahu dan gua juga harus izin gua juga harus dapet restu dari orangtua gua gitu guys ya jadi biar semuanya lancar gitu guys ya jadi untuk rencananya gua mau jual motor ini ke bebang viral gitu ya mudah-mudahan bebang viral bisa membantu bisa nampung itu motor gua ini guys ya mudah-mudahan lah doain aja guys supaya urusan gua lancar dan gua cepet-cepet dapat uangnya gitu guys ya mudah-mudahan doain aja doain aja pokoknya gua udah mentok banget guys ya kesana kemari gak ada yang cari eh gak ada yang minjemin guys jadi terpaksa gua jual si motor perjuangan gua guys tapi gua harus izin dulu ke orangtua gua gitu kan bismillahirrohmanirrohim ajalah semoga lancar gitu guys doain aja ya gua supaya urusan gua urusan gua di permuda urusan si pina di permuda karena gua emang bener-bener sayang sama dia guys karena kasihan juga dia kalau dinikahin secepet ini guys ya aduh astagfirullah ada-ada aja gitu kan gua juga sampai bingung kayak gini guys ya mudah-mudahan aja gitu lancar guys ya Nah oke guys ya mungkin sekian dulu nanti gua lanjut lagi di rumah ya gua mau izin dulu ke orangtua gua mau jual motor ini guys lebih enggak tahu sih reaksi orangtua gua gimana gitu kalau gua sampai ngejual motor ini pokoknya ikutin terus guys ya nanti gue lanjut lagi oke oke guys jadi gua udah nyampe di rumah gitu kan gua juga udah sama si mama itu tapi posisinya lagi sakit gitu enakan enakan masih sakit lagi di sini pusing pusing-pusing panas ya Hai ya lho jadi doain ya sekalian semoga orangtua gua cepet sembuh gitu karena dia lagi sakit emang lagi musimnya gitu di sini lagi musimnya lagi pada sakit kisya karena di cuaca juga kali ya tuh ini obatnya udah diminum obat udah-udah tapi enakan di masker aja batuk mana takutnya inilah jadi mau ada yang mau omongin gimana ya bingung ngomongnya eh bingung bingung gini bingung gimana ya eh kan masalah si Pina itu yang utang nih yang yang 20 juta kan iya kan belum dibayar gitu Hai akan pas kemarin ke kota tuh adi halang-halangin sama si Pina kau kan nggak jadi ke kota kan karena dihalangin nah jadi uangnya tuh sekarang belum dapet itu sedangkan mantannya si Pina itu terus ngedesek gitu ke orangtuanya si Pina gitu malahan ntar kalau nggak dapet uangnya sekarang atau besok gitu si Pina mau dinikahin sama dia dipaksa sama orangtuanya gitu jadi harus mau ngomong sesuatu ke mama gitu kan tadi A juga udah cari-cari uang itu pinjaman ke temen tapi kan emang posisinya belum kerja mah enggak ada yang ngasih gitu karena orang juga mikir kali kalau mau ngasih pinjaman keluarnya enggak kerja kan bingung bayarnya pakai apa kali mikirnya kayak gitu dan mau ngomong lama mau izin itu kan cari pinjaman enggak ada gitu ya enggak ada yang ngasih nah mau izin bikin mau jual motor yang itu yang biru yang mana yang biru eh eh iya kan enggak ada yang ngasih Hai kenapa harus dijual iya kan buat konten tak iya ya bingung juga kalau itu dijual nggak ada buat konten tapi dia mau gimana lagi gitu kan enggak apa cari pinjaman susah nggak ada yang ngasih hanya belum kerja Hai jadi jalan satu-satunya harus ngejual motor mau izin gimana biar berserah-serah itu tapi kalau buat konten gimana gitu ya bingung juga ya bingung juga ada simpanan aku punya simpanan simpanan apa itu ada buat buat apa enggak 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 ama cuma izin mungkus mau ngejual apa itu apa mau ngambil apa enggak 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 usah kalau buat umroh agak boleh diganggu enggak 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 tapi ini juga kan buat umroh gitu masa enggak harus ganggu uang buat umroh mama enggak mungkin lah gitu enggak enggak ama cuma mau minta izinmu doang ke mama itu mau ngejual motor kalau uang ini kalau buat umroh mas simpan aja nggak usah nggak usah dipakai ama cuma izin itu ini berapa enggak 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 ama nggak bisa nggak bisa pakai uang ini ini mah buat umroh nggak jangan diganggu gitu masa harus ngubur mimpi malah gara-gara utang orang kan istilahnya kayak gitu sama gak mau apa bikin pusing mama cuma pengen ini doang apa minta izin mau ngejual motor yang biru gitu kan mau gimana lagi kalau untuk pakai uang ini agak mau nah itu kan buat umroh masa iya dipakai buat bayar utang sih enggak enggak kalau itu motornya motor aja cuma mau izin menjual motor kalau untuk pakai uang ini enggak mau iya itu mah jangan diganggu uang uang buat umroh mas bingung juga akan ngejual motor bingung nanti konten gitu ya korban buat pina tapi kalau dijual mama ikhlas enggak gitu ya terserah lah itu mahal yang itu tapi kalau buat monten kan gimana ya ya kalau buat konten insya Allah lah nanti beli lagi kalau udah cair di YouTube gitu tapi kalau ngejual yang ini mama ikhlas gak itu ikhlas buat bantuin tapi itu enggak kalau uang itu mah buat umroh jangan diganggu ama enggak mau meskipun maksa istilahnya mending nggak usah dibayar agak apa-apa istilahnya ke kehilangan si pina juga harus ngorbanin uang mama enggak apa-apa enggak lah bentar pegangan malah enggak 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 bisa kayak gitu udah gini aja mau izin ngejual motor kan si Bang viral juga ada di Ciamis gitu jadi mau ngejuannya ke orang lain juga gitu ke si viral jadi si si babang viral ada teman nah mungkin kalau ngejuannya ke temen makan masih kelihatan lah motornya jadi suatu saat kalau punya uang lagi rezeki lagi bisa dibeli lagi kayak gitu karena kalau pinjem-pinjem nggak ada apa ya istilahnya nggak ada yang dilihat gitu Hai kan hanya belum kerja terus yang orang juga mikir kalau mau membayar pakai apa kalau nggak kerja gitu Hai eh 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 nggak usah nggak usah nggak usah ngeganggu uang ini mah buat umroh gitu masa harus harus ganggu uang buat umroh nggak mungkin juga itu juga motor gak tahu laku berapa lah selakunya gitu mudah-mudahan lah sambil pinjam ke si Bang viral mudah-mudahan ngasih 15 juta gitu kan kemarin ini baru ada lima juta setengah berarti kurangnya 14 juta setengah gitu nanti mudah-mudahan apa kasih pinjem juga tuh enggak usah itu mah simpen lagi buat umroh masa harus pakai uang yang itu udah mama nggak usah pusing-pusing buat ini uangnya cuma cuma mau izin doang gitu mau ya gimana lah nanti gimana nanti aja yang penting urusan yang ini beres dulu benar ikhlas tapi kan maksudnya kalau kenapa nggak ikut ke kota kemarin iya kan tau sendiri deh pinahnya nggak bolehin pinahnya mau ditinggalin gitu bingung juga gitu kan kemarin mau apa mau pergi juga juga takutnya kan nyusul atau gimana kan bingung Oh nanti orang tuanya itu lagi iya enten masalah lagi itu kan takutnya Adi ini apa nyulik gitu bingung guys ya jadi orang tua gua tuh mau ngasih pinjam duit yang buat umroh tapi gak maulah daripada pakai duit yang ini mending gua kehilangan pinah istilahnya gitu kan tapi gua mau berusaha dengan cara yang lain itu dengan cara ngejual motor tapi orang tua gua juga udah ngijinin karena yang paling penting itu gua udah diijinin sama orang tua guys biar urusannya lancar gitu kalau diijinin uangnya kita kita barang-barang lah ke-kerung nggak nggak lama seharus pakai uang itu maga keterlah keluar lah enggak kalau udah ada uangnya nanti sama mama aja gitu ke rumah si pinahnya gitu sambil ngobrol sama orang tuanya gitu ya karena soalnya ini apa namanya waktunya mepet gitu jadi harus set-set gitu guys ya mungkin itu kalau mau ngejinin ngejual motor ah iya nginin tuh guys ya orang tua gua sebaik ini gitu kan jarang-jarang lah orang tua kayak gini ya udah sok tidur lagi nanti disimpen lagi ini ya guys jadi gua udah izin ke orang tua gua gitu buat jual motor dan orang tua gua juga udah ngejinin gitu jadi gua mau langsung aja ke rumah babang viral gitu nanti gua bakal bikin lagi videonya guys ya kalau udah di rumah babang viral waktu ngejualnya gitu ya lupa ada lain juga orang tua gua supaya cepet semua gitu kan ya benar ngijinin ya ikhlas ikhlas ya biar lancar kesananya kedepannya iya mantap ya demi cinta gitu kan ya udah tuh mama gua udah ngerestui guys ya mantap lah oke guys nanti mungkin gue lanjut lagi ya kalau udah ke rumah babang viral tuh sakit ntar ke dokter lagi aja lah doain guys dikit lagi ya guys mungkin nanti gue lanjut lagi ya oke oke